Sebenernya bener gak sih ini semua gitu, kayak bener gak sih perasaan itu pernah ada gitu, kayaknya dari kapan sih sebenernya gitu Seneng gak sih kita sebagai orang dewasa aja nih, ditanya kabar kita, kamu gimana? Bahagia gak? Kan tujuh hari aku gak keluar dari kamar, bukan cuman untuk nangis, tapi bener-bener untuk komunikasi sama Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba pake suara dua Gak bisa saya, dulu kan palo Kamu playback mulu ya? Kamu kan penyanyi, aku kan dipaksa nyanyi Enggak, kamu mau bagus tau, kamu penyanyi beneran Masya Allah, coba cek gitu Oke Anyway, Alhamdulillah hari ini kita udah kedatangan tamu yang seliuran mulu di TikTok gue, FYP isinya dia semua Masya Allah Aku baru tau FYP tuh apa, kemarin gue diajarin Sama Kenan ya, buka TikTok isinya Aku pertama kali live aja aku bingung kenapa tiba-tiba ada banyak ikan di kapalmu Sama Puji terima kasih atas kesempatannya Masya Allah Kita udah pernah ketemu ya sebelumnya ya Iya, pernah ketemu Di, ada di kajian masyarakat ya Iya Pernah ketemu waktu itu Mungkin sama aku juga kaget Iya, kalau di setiap datang kan aku selalu sama ini, sama dia Sama kan suami Iya Udah belum Aku juga bingung Ustaz Yaudah jadi mas, jadi mas Yaudah, yaudah Sama sesuaraan, sabar, tarik nafas, buang Tenang, buka di sini tidak boleh membahas sesuatu yang tidak mau kamu bahas Iya, iya, iya Terus kamu, kalau sekarang mungkin orang lagi fokus membahas cerita kamu yang sekarang Kalau di sini kita pengen membahas cerita kamu yang dulu-dulu nih Masya Allah Kalau kita pengen lebih kenal lebih jauh lagi sama sosok Inara tuh seperti apa sih dari kecil tuh Kamu memang dari kecil lu di Jakarta? Iya, udah di Jakarta Terus masuk ke dunia entertain tuh kapan? Sebenernya dari umur berapa ya? Umur 11 tahun ya Dari 11 tahun? Oh dulu main apa? Ini masih pemotretan buat iklan kayak nutrisari gitu Eh, enggak apa-apa Enggak apa-apa Mungkin mau masuk? Ya, mobilnya boleh Iklan ini ya, pemotretan minuman dingin, segar, jus put, warna kuning Ciri-cirinya warna orange Iya, depannya N Kan anak-anak umur segitu kan buat produk-produk yang kayak gitu tuh Kita buat di majalah kayak Kartini gitu-gitu Terus sama iklan juga TVC Terus sempat juga nemenin mama Kan mama dulu syuting juga Nah, jadi ditawarinnya jadi apa yang mondar mandir? Extra Jadi ekstra, sempat gitu waktu kecil Ini sebenernya ngapain sih kok gak kelar-kelar disuruh mondar mandir, mondar mandir Tapi harus ada cerita itu ya, pengalaman Iya, dulu kita juga ekstra Cuman ada dialognya dua, satunya aku dipotong Jadi satu lumayan tayang lah di TV ada bunga Yang sedih, gue demi masuk tuh di tayangan di TV Itu tuh gue sampe nyari-nyari angle to camera di sebelah mana Supaya gue keliatan pas di tayangan Karena ada gitu, gak ada kita itu film dan senater tetap bagus ya Terus terus cerita seru, apalagi abis itu dari mulai iklan akhirnya Iklan, banyaknya iklan Sebenernya udah ditawarin sama temen-temen mama yang saudara udah nawarin untuk main gitu di sinetron Cuman mama concernnya ke sekolah aku kan, masih SD kan, takutnya ngeganggu banget Yaudah akhirnya jadi itu aja, yaudah TVC aja dibanyakin sama pemotretan gitu-gitu Nah begitu udah SMP, kan emang mama kan sama papa pisah hidup, cerai hidup Jadi waktu SMP itu kelas 3 aku hijrah Dari tempat mama aku pindah ke papa Nah dari semenjak itu kelas 1 SMA aku mau rintis bener-bener rintis sendiri Aku gak mau pake bendera sama lagi, maksudnya aku gak cerita sama siapapun bahwa aku anaknya mami gitu Jadi bener-bener pengen tau aja gitu, nyoba sendiri gitu Kalau kita berjuang dengan skill sendiri tuh gimana sih rasanya gitu Terus akhirnya masuk itu modeling Modeling dulu, modeling karena waktu itu ikut RC Remaja Ceria Jadi kayak perwakilan antar SMA Jakarta gitu untuk bisa mewakilin sekolahnya Kayak gimana sih, kayak pemilihan abang none kali gitu kali ya Cuman ini tingkat SMA, Remaja Ceria Nah dari situ baru mulai tuh belajar-belajar modeling Terus masih casting sana-sini Alhamdulillah dapet TVC tuh mulai-mulai rame Dan itu posisinya anak temen-temen tuh gak ada yang tau kalau aku emang udah di dunia entertain Tahunya itu pas udah kelas 3 atau kelas 2 SMA aku lupa Jadi ada foto aku seliwuran di majalah Hai Aduh, ya zaman dulu itu ya Iya, majalah Hai kan lagi ini nge-hype banget tuh Satu angkatan lah aku sama Didiu Widi, 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 Fiera Widi, ya satu angkatan Didiu tuh nge-sah Widi Aku lalu inget Didiu Mami kamu siapa sih dari tadi tuh gue penasaran Merci, Merci Lubis Oh Masya Allah, ini pasti generasi papa ya Iya Atas papa, atau mama, aku tahun berapa? Tahun berapa ya? Lama banget ya, aku masih kecil Oh gitu, terus Ini dia dia Iya Iya oke, terus akhirnya Akhirnya dari Hai itu aku ditawarin untuk nge-MC acara sekolah Waktu itu pertama kali tuh Terus ada MC-nya, jadi aku kayak ko-MC gitu kan Dari pihak Hai, dari pihak majalah Hai Nah dari situ ditawarin untuk foto Eh ternyata Alhamdulillah terpilih gitu Gadis Hai, gitu Cewek Hai Nah, yaudah dari situ berlanjut dia tuh masuk Modeling, sana-sini segala macem, sinetron gitu Tapi sinetron belum terlalu gimana sih waktu itu Kok kali tanggal lahir rumahnya penting banget sih Tanya aja apa Penting dong Iya berarti kamu udah gak sesuatu hal yang awam ya di dunia internet Iya, dari kecil kan Dari dulu kamu udah modeling di situ Iya Terus udah jadi Sudah gelband juga Oh gelband juga Waktu lulus Pasisinya? Waktu lulus SMA Aku kan magang dulu kerja di Menara Mandiri situ Belakangnya Hotel Mandarin Oriental Aku kerja dulu di situ magang Nah sambil magang ternyata ada penawaran tuh Untuk ikut audisi Aku lo sempat kerja di ini Kantor Kantoran Oh terus-terus Sempat magang Terus ada tawaran untuk audisi globe band Gitu audisi globe band Akhirnya aku ikut Dari 500 orang Alhamdulillah tuh kepilih 8 orang Dan itu trainingnya itu selama 1 tahun Itu bener-bener kayak Semi militer Jadi itu bener-bener Oh digojlok banget Bener-bener mental Kita tuh digojlok banget Gak cuman suara Tapi fisik Semua mental Bener-bener di uji Karena mereka pengen Bener-bener yang Yang solid gitu loh Anggota yang terpilih ini Bener-bener solid gitu Dan gak Apa ya Istilahnya Lulu gue-gue Apa sih istilahnya egois Gitu Dan gak yang star syndrome Kayak gitu Jadi bener-bener kita tuh Dihajar banget mental kita Abis-abisan supaya kita Ketika nanti naik Gak star syndrome gitu Itu kamu sampe Berapa Tahun tuh Apanya tuh Girl brand Girl band Girl band Yaitu dari 2011 Rilis 2012 Sampai aku punya Starla 2016 Berarti emang dunia Kamu musik banget ya Ya kan Dapat jodohnya musik juga Kamunya juga Sukanya musik Apa Tapi pernah berjodoh Iya Iya Maksudnya masih di lingkungan musik semua Gitu kan Dan sekarang anak juga kan Setelah kan juga suka musik kan Iya Setelah sekarang lagi ikut kursus violin Tapi dia dateng Dateng ke rumah private Iya berarti kan memang sekeluarga Hopinya kesitu gitu loh Itu udah di darah sepertinya Alhamdulillah Ya orang tua saya juga sih Cuma kenapa Sampai saya darahnya berhenti ya Nyanyinya tuh Ekspetasi suara kayak gue tuh bisa sebagus Enggak dong Kak Reza Artamevia harusnya gitu ya Kalau ngomong tuh mirip loh Iya Tapi dia bagus Gue sumbang kalau udah kena amai Kenapa ya Nervous mungkin Kadang-kadang gak ada efek nervous juga Kayak gini Silin tuh dekan aja tau sebenernya Dia mau lagi sendirian Di kamar gak ada orang Bagus loh Sendirian Karena yang nilai cuma gue sama tembok Cuma ada orang lain kayak Bandingan dia Suara dia tuh bagus Kalau dia lagi tenang Lagi gak yang Emang dia kakak gue Tesser dong Apa Tesser Tesser Terus sekarang anak-anak gimana Dengan menghadapi Sekarang kan mungkin prosesnya lagi Ya aku apa ya Prosesnya lagi Menenangkan diri Semuanya Ya lagi pulling down Lagi Ya ada sesuatu yang Ya pasti semuanya Kamu juga gak pengen lah ya Ini terjadi gitu kan Nah anak-anak Menghadapi situasi ini tuh gimana Kalau yang nomor 2 sama nomor 3 Kan masih kecil kan Masih umur 4 tahun sama 3 tahun Jadi mereka belum ngerti banyak hal Paling kalau yang tengah tuh Yang Ali Umurnya 4 tahun Dia cuma nanya kayak Daddy mana Daddy mana Mungkin karena biasanya Daddy nya Paling lama itu pulang Paling seminggu Sekali ini tuh bisa Hampir sebulan Eh mau 2 bulan Ya maksudnya Jadi kaget lah gitu ya Kaget Tapi sekarang semua yang ikut kamu semua Ikut aku Nah kalau Starla itu Lagi nyarinnya kayak Daddy mana Kok Daddy gak pulang-pulang Kayak gitu Yaudah video call Lewat HP Mbak Gitu Cara kamu bisa jelasin ke Yang udah ngerti Starla itu gimana Maksudnya pelan-pelan Supaya dia tuh ngerti Gitu Karena kan Hina mana kecil kan Mereka tuh Gak gampang mencerna Kondisi orang besar gitu kan Iya Ya aku bilang Daddy nya kerja Lagi sibuk Kerja gitu Kemarin sih Udah sempet ketemu Mereka Aku antrein mereka Supaya ketemu Ma didinya juga kan Yaudah Mereka main Bareng Udah gitu Bismillah Semoga mudah-mudahan Dan kondisinya lebih baik lagi Amin Apa ya Udah menyangkut anak tuh Kayak lebih Iya Karena Beratnya disitu gak sih Iya banget Apalagi waktu acara Ulang tahun gitu Ulang tahun anak-anak kecil gitu Bingung Kan ada suku ada quiz tuh Ya kan Dari MC nya tuh Reset emang Terus Kenapa mesti begitu Coba quiznya Jadi Jadi di anak-anak kecil itu duduk kan Di bangku-bangku kecil gitu Di depan Terus abis itu quiznya adalah Bapaknya anak-anak itu Dipanggilin di absen Ini yang ini Sini maju anak-anak Sini Ini bapaknya mana Ini anak ini Bapaknya yang mana Ini Bapaknya pada maju semua dong Terus yang gak maju Ya tiga anak itu Terus mereka tuh kayak duduk gitu Cuman ngeliatin gitu Terus si Lala matanya langsung ngebeng Langsung berkaca-kaca Itu tuh langsung kayak Ah Kayak Ini bang heartbreak banget sih Itu kayak MC kurang di brief Kayak MC nya gak tau kali ya kan Gak ada nyatan Pasti tau Pasti tau Orang diminta foto Oh gitu Ya mungkin dia tau Tapi gak tau berita Ini sanggap positif Kita berpositif Aduh ya Allah Dia ngantot Berita gosip Positif Positif Nah itu aku juga Aku kan tadi gak kenapa-kenapa Aku orang-orang yang santai-santai aja kan Begitu ngeliat si Starla kayak gitu Nyamperin aku Terus mukanya Pecah gitu Air matanya langsung Tahan nak Tahan Jangan nangis Tahan Kalo gak jadi tali kasih Ini diliatin orang Aduh Ya udah akhirnya aku vlogin Untuk anak kan Ya udah sabar ya Iya daddy gak bisa dateng Daddy kerja Daddy nyanyi Daddy kan harus keliling Gue bilang Beda daddy kamu Sama daddy temen-temen kamu Daddy kamu kan nyanyi Kalo gak nyanyi Ntar kita gak makan Akhirnya Oh gitu ya Iya Nanti sabar ya Nanti kan juga ketemu Medi gitu Ya memang harus dikasih pengertian Yang tetep positif lah ya Sama anak-anak Gimana caranya Supaya anak-anak Ya gak sebelah sama daddy nya Ya kan namanya anak Harus mencintai Kedua orang tuanya Betul Gitu kan Karena Sepengalaman kita kan juga Anak tua kita kan Divorce waktu Iya Dan Mau divorce dari kita kecil lagi Ya Gitu Cuman ya memang Berat Yang ngerasa berat banget Tuh anak sih sebenernya Gitu Maksudnya kita kan Ya kamu kan juga ngerasain dulu kan Itu kan berat banget gitu Jadi Ya apapun yang orang tua rasakan Siapapun yang Salah Pengennya tuh Anak taunya baik-baik aja Iya betul Ya emang Berat Berat banget Kayak umur berapa yang tepat Untuk kita bener-bener Memberitahu yang sebenernya Dengan cara yang bijak gitu ya Sekarang umur berapa sih Aku 30 Enggak Setelah masih ke Oh setelah 8 8 tahun Seumuran Adam Ya tahunnya yang baik-baik dulu Iya Orang tuanya kan memang Insya Allah Memberikan yang terbaik Ini untuk misalnya kan Mungkin banyak yang nonton itu Juga merasakan hal yang sama nih Keluarganya berokan umur juga Sama lah kita berdua juga gitu ya Iya Kalau aku tuh udah di titik Yang bersyukur Orang tua aku Bisa mendapatkan pasangan yang Yang sangat baik Untuk mereka sekarang gitu Justru malah Kayak Kita lebih happy ya Ngeliat kayak gini Karena mereka ngaribut Iya Terus Pasangannya mama Baik banget Pasangannya papa baik banget Jadi kita sebagai anak Terut merasakan Senang Kehangatan Itu gitu Karena mereka udah tua juga Mereka butuh ada yang Temenin setiap hari Betul Butuh ada yang kasih kasih sayang lebih Betul Gitu kan Jadi kayak Dan kita sebagai anak Butuh Kayak butuh inspirasi gitu gak sih Gimana caranya Supaya kita tuh bisa mencontoh Oh begini tuh caranya Berumah tangga yang baik Bener Jadi kayak apa ya Kalau aku sih udah di titik yang kayak Happy gitu loh Ngeliat mereka Sama pasangan masing-masing gitu loh Dan mereka juga gak ada Ribut sama sekali Sama pasangannya Cuma kalau misalnya dari Kamu Apa sih pengalaman yang Kamu tuh selalu dikasih tau Sama orang tua kamu Supaya kuat Walaupun Orang tua itu Pernah mengalami Kegagalan gitu Apa ya Honestly Tipikal orang tua aku tuh Bukan yang kayak Komunikasi dua arah gitu loh Jadi mereka tuh Autoriter Kayak Konvensional Abis lah Kayak Ini banget Orang jadul banget gitu Jadi kayak Ya kamu anak Saya orang tua Gitu Jadi nurut Dah titik gitu Iya Gitu Jadi akhirnya ya Aku Cari-cari tau sendiri Belajar sendiri Belajar dari pengalaman Belajar dari cerita Temen-temen Dari Apa ya Dari orang-orang yang Memang Keluarganya utuh Maupun yang udah pisah Jadi aku pelajarin Gimana caranya Bahkan aku sampai Belajar psikolog juga Walaupun aku gak Ambil majernya disitu Aku belajar psikolog juga Jadi Ya gimana caranya Aku Supaya bisa jadi Sosok Orang tua Seorang ibu yang Bisa Mengayomi anak lah Gitu Yang bisa Tempat Berpulang anak Gitu Ketika mereka lagi galau Mereka bisa mempercayakan Kita gitu Sebagai Tempat curhatannya Gitu sih Aku memposisikan diri sih Seperti itu Itu tepat banget sih Karena Menurutku tuh Ya setiap manusia Pasti punya kekurangan ya Even diri kita Juga orang tua kita Gitu teman Cuman gimana Kita bisa Gak jadiin Kekurangan orang tua kita Itu yaudah putus Sampai di Di kita aja Gak usah kita lanjutin Kanak-kanak kita Tapi Kelebihan-kelebihan Orang tua kita Yang mungkin kita gak punya Itu yang kita aplikasikan Gitu Yang kita contoh Kan kamu dulu kan Masuk di internet Masuk di dunia musik Dan yang lainnya itu Kan kamu belum pake hijab kan Apa sih Trigger awal Yang bikin kamu tuh Mau belajar pake jilbab Sebenernya udah Dari awal nikah Aku pengen Niatin pake hijab Cuman memang Waktu itu Terkendalak Masih ada kontrak-kontrak Kerja yang harus Aku selesaikan Karena kan gak mungkin Sebelah pihak Aku cabut Begitu aja Ntar kena penalti Terus Tiba-tiba Dateng lah Suatu hari Temen sekolah nih Jaman SMA Sampai sekarang Masih bertemanan Akrab kita Dari kelas 1 SMA Aku berteman sama dia Sebangku sama dia Ya Dev Dia main ke rumah Posisinya dia udah pake hijab Dia berdua Sama Oki Jadi dua-duanya temen aku nih Temen seangkatan Kalian udah pake hijab Terus aku kayak ngerasa Diduluin gitu kan Eh Udah pake hijab aja nih Orang berdua Apa sih Apa sih Triggernya Sama nih pertanyaan aku Ke dia gitu Apa sih yang bikin lu Akhirnya mau pake gitu Gini nak Kan kita berdua Sama-sama bokapnya udah gak ada nih Tapi aku udah gak ada Bapaknya dia juga udah gak Satu langkah anak perempuan Keluar dari rumah tanpa hijab Itu sama dengan Satu langkah Seorang ayah Dekat Dengan neraka Itu langsung kayak Summer geledek Di siang bolo gak sih Kayak Joger gitu kayak Ingat bapak Iya langsung kayak Ya Allah Ya juga Iya lagi gitu Apalagi aku deket banget Sama nama papa Deket banget sama papi aku Marahum papi Kayak sayang banget sama beliau Walaupun beliau otoriter Walaupun beliau Keras gitu Tapi aku tuh bisa ngerasain Kasih sayang beliau gitu Tanpa beliau Bilang aku tuh Anak Anaknya yang cantik Anaknya yang pinter Gak pernah Muji Tapi Dengan Treatnya beliau Itu kayak aku tuh ngerasain Aku tuh disayang banget Dilindungin banget Kayak Mau casting Mau sekolah Mau belanja Mau hangout sama temen-temen Ulang tahun-tahun Itu aku selalu dianterin Ditemenin kemana-mana Masya Allah Shooting juga ditemenin Mau capek Kayak aku pun ditemenin Masya Allah Jadi aku ngerasain itu sih Kasih sayang seorang ayah Itu yang bikin aku tuh Gak apa ya Gak gampang luluh gitu Dirayu orang Karena Karena aku Ngerasain sendiri gitu Bahwa Kasih sayang itu Gak melulu Bentuknya rayuan manis Tapi Action gitu Lebih ke aksi Masya Allah Nah itu dari situ Karena Ikatan Bon aku sama Papi aku kuat Terus kena sentilan Omongan kayak tadi Bahwa itu yang tadi Dibilang sama temen aku Ya bahwa Satu langkah Anak perempuan keluar gitu Itu bener-bener Yang bikin kayak Iya ya Mau gimana lagi Cara kita berbakti sih Sama orang tua Apalagi orang tua kita Udah gak ada Mau dengan cara apa Coba Bakar duit Mau gimana Gak bisa Udah gak sampai lagi Ya amalan Satunya amalan Jariah Buat mereka yang gak terputus Ya amal soleh Doa Anak yang soleh Soleha Amal soleh Kita Amal jariah Iya Yaudah Akhirnya Bismillah lah Gak lama dari situ Aku pake Masya Allah Jadi inget Bapak ya Iya Sama pengen berbakti juga sih Sama suami Oh itu udah nikah Jadi pas udah Masya Allah Masya Allah Apa sih yang kamu kangenin Dari Papi ya Manggilnya Dari almarhum Oh banyak hal Emang Bill sih Menggalak ya Cuman Justru karena galaknya Itu yang aku kangenin Masya Allah Terus kalau Lagi dalam Menghadapi ujian yang cukup besar kan Sekarang ini Kalau Kira-kira Kalau Papi masih hidup tuh Weh jangan apa Yang akan dikasih Ke kamu Yang selalu Beliau kasih tau Pasti kayak Udah pokoknya Jangan pernah putus asa ya Harus Genggam kuat Tali Allah Jangan pernah Lepasin tali Allah Itu doang yang Aku inget Yang paling sering Buat beliau Kasih tau tuh Ketika Kita punya Cobaan hidup tuh Jadi melo Tapi itu Weh jangan Simple Yang mungkin Kalau pada saat Kita masih muda Kita dengerin itu Kita tuh masih Oh iya Bosen lama-lama gak sih Kayak itu lagi Itu lagi Itu lagi Sama Tapi itulah Kunci kehidupan Sebenernya Iya kan Ternyata Itulah kunci Karena kalau Misalnya Kita gak ada Tujuan mau ke Allah Kayaknya hidup kita Udah berantakan Dari kapan tau Iya kayak nowhere to go aja Kayak gak jelas aja Gak tau Ketujuan arahnya Mau kemana Bener kayak gak tau Sabar buat apa ya Iya Cari duit ujungnya Buat apa ya Iya Buat apa ya Buat apa Terus Kehidupan keterusannya Terus mau sampai kapan Iya Buat apa ya Jadi Kayak kita kan Main bola Kan harus jelas Golnya nih Gawangnya dimana Iya Kayak Kita nih Kalau gak berpegang teguh Sama tali Allah Kalau tuh kayak gak Main bola nih Timnya udah bagus Ya kan Udah keren nih Apasih gawangnya Lapangannya Tapi gawangnya gak jelas Dari dimana Ini mau tembak kemana Jadi muter Iya gak kelar-kelar aja Gak ada tujuan Banyak yang ngerasain Banyak yang ngerasain Bapaknya galak Itu kan Sebenernya kan Galak itu apa ya Kan lebih banyak Bapak tuh galak tuh kan Karena sayang Mungkin lebih tegas Kali ya Bapak kita juga kecilnya Mau Masya Allah Kecil papa Wah tegas sekali Tegas banget Iya Cuman nih ya Pas kita udah gede Baru kita ngerasain kayak Alhamdulillah Papa ngajarin kita ini Sama mama juga Mama kan juga tegas gitu Alhamdulillah Mama ngajarin kita Hal ini gitu Untuk kebaikan kita Untuk menjaga kita Waktu kita digituin Masih kecil tuh Kayak kesel banget gitu kan Terus Sampai orang tua tuh Sering bilang Nanti pada saat kamu udah punya anak Kamu akan ngerasain dari itu Selalu ya Selalu ya Orang tua Kayak gitu Begitu kita punya anak Kita baru ngerti gitu Ternyata Galaknya mereka Takutnya anak kayak Kenapa-kenapa Yang dulu kita bilang Lebay banget sih ma Lebay banget sih pak Sekarang kan udah punya anak Baru kita ngerasain Iya parah Kayak gimana Cuman apa coba tipsnya Setelah Maksudnya Maaf ya kan Kehilangan Papi ini Sekarang Tapi dulu tuh Waktu digalakin Ada gak sih tipsnya Buat kalian Yang mungkin digalakin Sama papinya Tapi papinya tuh Masih ada Gitu loh Selama Selama masih Istilahnya Masih dalam Batas normal Kayak Kalian tuh gak sampai Istilahnya dipukulin Fisik Kelasan fisik Ya Pastilah Namanya seorang bapak Pastilah adalah Kita kena-kena Fisik sedikit Betul bukan Karena biar gimana kan Mereka tuh laki-laki Gak bisa Kita laksain untuk Ngertiin perasaan kita nih Sebagai anak Apalagi kita sebagai perempuan Gitu loh Yang lembut gitu Gak bisa Jangan disamain cara Mereka ngedidik Sama dengan cara Ibu kita mendidik Gitu Memang kebetulan Ibu aku juga sama Kerasnya Yang kita harus Lihat itu Kayak kita gini Kayak kita minum obat Obat tuh kan gak enak ya Bukan permen Kan itu pahit kan Tapi kan yang kita Fokusin itu Bukan rasa Dari obat itu kan Tapi kan Hasiatnya Gitu loh Kayak kita minum jamu Pahit Tapi kan hasiatnya Puasa Ibadah aja Siapa sih yang bilang enak Coba Gak mungkin Nah Prosesnya memang Pasti berdarah-darah Gitu Sakit Gak enak Kepuasa Laper Apa segala yang lemes Tapi kan yang kita lihat Itu manfaatnya Ya kan Dari sisi saintisnya Kan ada Manfaatnya Bahkan ada pahalanya Apa segala yang Nah itu kan yang kita fokusin Itu kan Hasilnya itu apa Ya sama Itu sih Kayak Nasehat dan Sekalipun itu Kerasnya kayak apa Ah ya Allah Dari seorang ayah Dari seorang ibu juga Ya kita harus lihat Apa sih ini pesan yang mau disampaikan Ini apa Di balik itu Gitu Coba bayangin Kalau mereka udah gak ada Terus kita tuh gak ada yang jagain Apalagi kita sebagai anak perempuan Fitnahnya kan Parah banget ya Makin hari Coba siapa lagi Yang ngejagain kita Siapa lagi yang kira-kira Mau kita dengerin Iya kan Insya Allah Itulah Kerasnya didikan orang tua Itu adalah Mempersiapkan kita Untuk menghadapi Kehidupan yang keras Bukan lagi Aku ngerasa itu sih Kayak bersyukur banget Punya orang tua Dua-duanya keras Begitu dihajar Bertubi-tubi nih Sama drama kehidupan ini Yang tidak hentinya Mentalnya tuh udah Lebih siap kan Kayak even Lihat komen nih Yang miring aja gini Gak ada apa-apanya lah Dulu bapak lebih galak ya Itu poinnya Esensi kita Kehidupan tuh Kalau kita belum nyobain Apa ya Manis pahit kehidupan Ya kita tuh Gak akan ready-ready Untuk bisa ke Next level gitu Iya kan Betul Sebenernya itu PRA gue sih Sebagai orang tua PRA gue juga Sama Aku gak tegar Sama Tapi kalau mikir Kalau gue manjain terus Mereka gedenya gimana Apa iya Mereka bisa kuat Kita kan gak pernah tau ya Kayak hidupan ke depannya Kayak gimana Itu PRA aku banget loh Maksudnya kayak Awal-awal ya Mau beli dikasih Sejangan dulu kita Ya Allah ya Papa mau duitnya sebanyak Apapun beli mainan Susah Kita harus berjuang dulu Untuk mendapetin Kesempatan buat Dapet mainan itu tuh Harus pake perjuangan Tapi itu bagus sih Iya bagus banget Kita baru ngasain Efeknya tuh sekarang Gitu loh Yang namanya Ujian kan pasti ada aja Ditaro di sekolah Yang isinya orang-orang Berduit Tapi jajan kita Paling kecil Jadi kayak gak cukup Gue sama Syirin tuh Sampai jualan Di sekolah Supaya bisa ada Tambahan uang jajan Padahal orang tua Padahal orang tua Insya Allah Ada-ada aja Gitu Masya Allah Tapi kita kayak gitu Karena kayaknya agak Iya kan Pemahaman kita Baru sampai disitu Sebagai anak Semoga Allah Memberikan kita Kekuatan Dan jadi orang tua Amin Ya Allah Amin Kritis banget Oh iya anak jaman sekarang Dia kan emang Bener-bener aku strict banget Kayak gak boleh gadget Gak boleh nonton TV Nonton TV tuh kayak Dunia anak Acara-acara Iya yang sesuai umurnya Dan bener-bener yang ada pesan Moralnya gitu loh Kayak tentang kebudayaan Apa Jadi kayak kartun-kartun gitu Bener-bener aku kurangin banget Even ke yang nomor dua Amin nomor tiga juga gitu Bagus dong Iya Tapi Kasian aja gitu Ketika mereka ribut bosen Mami bosen Apalagi aku juga sambil kerja kan Jadi kayak Meledak banget gak sih Palang abul Kayak Aduh ya Allah Iya iya Sabar ya Tunggu Mami libur Nanti kita staycation Jalan-jalan gitu Ya aduh ya Allah Kasian Karena Starland juga homeschooling Oh Homeschooling Homeschooling Jadi agak bingung gitu Nyari waktu Supaya dia bisa Mingle sama temen-temennya Gimana caranya ya Karena kan memang Yang ngandelin outing Dari sekolahnya aja gitu Kan gak setiap saat Karena sekarang kamu udah mulai kerja Iya Kayak gitu-gitunya Kasian Jadi aduh gimana ya Tapi sebelum ada masalah ini Tadinya Sama Mantan tuh memang Sama ayahnya anak-anak Bukan ngomongnya Iya 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 Ayahnya anak-anak Ayahnya anak-anak Memang Biasanya aktif berdua Untuk Bagi waktu Untuk Bagi waktu Untuk aktivitinya anak-anak Biasanya Biasanya aku Oh memang Yang mana kan Kerja Iya 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 Jadi maksudnya Anak-anak memang sekarang Memang terbiasa Untuk kayak Nungguin Diajak jalan-jalan Itu harus sama maminya Iya Banget Memang dari awal Apa-apa sama aku kan Walaupun Setelah homeschooling Tapi kan Gurunya gitu ke rumah Tapi kan tetap aja Dia butuh tutor Ya itu yang aku Ajarin ke dia Tutoringnya itu Terus Ali Ali sendiri kan Masih paut Dan dia sekarang Lagi masa Berhitung Satu sampai sepuluh Nah Yang kayak gitu-gitunya tuh Kayak Ya Allah Gitu Bisa Semangat 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 Ini juga Kiah tau Kalau udah kayak Minggu depan Minggu depan Ini lagi tuh Kan anak aku ujian Kayak urusan kator Ki tolong Back up dulu Kayak saya harus Mendekam dulu di rumah Karena aku gak ajarin anak Tapi kamu saudara Ada Sistem brother Brother Ya tapi umurnya Berada jauh-jauh Semua di atas aku Jadi aku juga sungkan Mau minta tolong Mereka juga Oh Saudara cewek gak ada Sepuku yang deket Gitu Gak ada Aku bener-bener Kayak hidupku Kayak isinya tuh cowok Semua Kamu tangguh Makanya kamu tangguh Iya bener Ampun deh Insya Allah Insya Allah Berarti tips buat kamu nih Sekarang yang kamu jalanin ini Gimana caranya kamu Tetap bisa bagi waktu Gitu lah sama anak-anak Karena sekarang ini dunia baru banget ya Yang tadinya gak terlalu kerja terus Sekarang jadi Padat Lebih sibuk daripada sebelumnya kan Gitu Iya karena kan Tiap hari masih pulang nih Kecuali lagi keluar kota Dua hari gitu Kayaknya selama masih pulang gini Karena ketika anak-anak Lagi gak Gak beraktifitas sekolah Atau gak lagi tidur Yaudah Aku sempetin main dulu Sama mereka gitu Physical touch Kayak misalkan disayang Dipeluk Dibelah Ditanya Kamu seharian ngapain Kemarin ngapain Sedih gak Bahagia Gak apa Ditanya gitu Perasaannya tuh Diafirmasi gitu Itu kan bagian dari Psikologi ya Kayak Seneng gak sih kita Komunikasinya Komunikasi dua arah Seneng gak sih kita sebagai orang dewasa aja nih Ditanya kabar kita Kamu gimana Bahagia gak Seneng gak Supaya biasa anak tuh curhat sama ibunya Iya Itu sih Kayak gitu sih Yang kayak gitu gitu Simple-simple Tapi Bener-bener Mudah-mudahan bisa jadi Memori yang baik gitu Ketika mereka dewasa nanti Kita aja sama orang dewasa aja Harus pinter Mapping Cara Cara komunikasi Setiap orang kan beda-beda Dan anak pun juga beda-beda kan Pasti Ada yang tipenya seperti ini Ada yang tipenya mungkin Lebih sensi Ada yang tipenya Mungkin lebih Apa Lebih Lebih galak gitu Nah kita harus pinter tuh Cara masuknya Ke anak Ini komunikasiin seperti ini Seperti ini Kamu ada kesulitan gak tuh Dari tiga Anak tiga kan Tiga Tiga gitu Cara komunikasi Ke Anak satu dengan Pasti lah Namanya Lebih dari sepastu kepala kan Istilahnya itu Beda-beda Isi kepalanya Pasti penyesuaiannya juga Agak Keteteran Cuman Alhamdulillahnya Kemarin aku sempet Ini ngecek Mereka punya Mesin kecerdasan Pakai SIDIK jari gitu Itu Steven namanya kan Nah aku baru tau Bahwa si Starla ini Anak Intuiting extrovert Terus si Ali Anak thinking introvert Adiknya Belum tau sih Tapi aku udah bisa mapping Dia ngeliat Bahwa dia ini Kecenderungannya lebih ke feeling introvert Atau extrovert Gak tau lah Wallahualam Jadi sedikit banyak Aku udah tau nih Harus seperti apa nih Ke mereka nih Karena beda-beda Treatmentnya beda-beda Treatmentnya beda-beda Bakatnya beda-beda Sesuai dengan mesin kecerdasan Mereka ini gitu Itu sih aku Cari cara gimana Caranya supaya bisa mapping nih Supaya gak Kemana-mana nih Ya kan Gitu Dari semua Yang sedang kamu lewati Sampai hari ini Apa sih Yang bikin kamu Bisa Bertahan Maksudnya gak terpuruk Tapi malah kayak Yaudah yuk Ada pin yuk Cepet move onnya Cepet gak sih move onnya Alhamdulillah Cepet Maksudnya bukan move on Move on kemana ya Maksudnya move on Dari Move on dari Gak terpuruk Dengan ujian ini Gimana tuh Ya Aku tuh waktu Awal-awal tau Kan tujuh hari Aku gak keluar dari kamar Itu bener-bener Aku manfaatin waktu itu Bukan cuman untuk nangis Tapi bener-bener Untuk komunikasi sama Allah Bener-bener beribadah Bener-bener ngaji Sholat Sholat juga Bukan cuman sholat imam waktu Bener-bener sholat malem Sholat witir Sholat hajat Taubat semua Udah Ini bener-bener Kayak Baca ngaji aja tuh Aku baca artinya Bener-bener aku pengen tau Apa yang Allah mau sampaikan Lewat pesan-pesan ini Dalam Quran Kayak aku pengen Bener-bener ngobrol Sama Allah Ya karena itu Akhirnya Tiba-tiba aja Kayak dari hati nurani Aku sendiri Kayak tiba-tiba Ya Allah Kayak Kutitipkan Hati ini Kepadamu Ya Allah Supaya Hamba ini gak terikat lagi Sama urusan dunia Masya Allah Hamba ini gak terikat lagi Sama Rasa sakit Karena dunia Gitu Ya Saya titipkan Nanti Tolong dikembalikan Ketika hamba Nanti memang sudah Waktunya Ketemu dengan orang yang tepat Di keadaan yang tepat Itu doang sih Yang aku Aku umpe kayak gitu Sampai komunikasi aku Tuh sama orang umpe kayak begitu Ya karena mau minta berharap Sama siapa lagi ya Betul Tapi memang nikmat Kalau kita berharap Dan bergantungnya sama Allah Tuh memang senikmat itu Tapi kadang Kalau dipikir-pikir Ternyata Ujian yang kita dapat Itu memang Ya kadang Allah Pengen nunjukin aja Gitu Kalau misalnya Ya kita tuh cuman hamba Tempat kita bergantung Ya cuma sama Allah Betul Karena pasti kan kita semua Ada ujian masing-masing ya Dan Masya Allah Semoga kita Setiap Adanya ujian Tapi ada juga Ibroh yang bisa kita ambil Iya Karena cewek tuh bahaya banget Kalau kita kan Dikit-dikit pakai perasaannya Nah karena perasaan itu Yang suka bikin kacau Iya benar Iya Jadi logika kita tuh Nggak jalan Betul Gampang ngedrol Iya Ibadah jadi kemana-mana Ngaco Terbengkalai Urusan anak semua Wah kacau balau nih Tapi Barang-barang itu Masya Allah Kuat Bisa ngurusin semuanya Padahal hatinya lagi begini Bukan lagi Udah Udah Oleng-oleng Insya Allah Gini depan anak Bukan lagi Bukan gini dong Depan anak Depan kamera Depan lo Mungkin depan anak Kita Rewek Terus itu Mental anak ya nanti Iya Makanya sekarang mah Disenyumin aja Kalau orang bilang Apa segala macem Ih cepet banget Move on Gini-gini Pasti Terserah aja Orang berasumsi Apa Yang jelas Setiap tetes air mata kita itu Berarti Di mata Allah Insya Allah Bener-bener kayak Allah masukin tuh Berbagai macam petunjuk dan hidayah Masya Allah Masya Allah Tapi ini gak sih Apa namanya Kaget gak Maksudnya kayak yang biasanya Kamu tuh gak Semua orang mau Tau urusan kamu Tiba-tiba boom Tiba-tiba boom Satu Indonesia itu Kayak Nanya A B C D Itu ada gak sih Maksudnya kayak Kamu tuh kayak Puyeng gitu Lihat orang Gila sih Iya kan Awal-awal ada Adalah perasaan Karena kayak jadi semua orang Pengen tau gitu kan Kayak kalut gitu ya Kayak bingung gitu Mau jelasin dari mana ya Iya apa Pernah ada perasaan kayak gitu Bahkan aku sampe kayak Ya Allah tuh sebenernya tuh Ini tuh gimana sih awalnya Kok jadi kayak gini gitu Bahkan aku sampe ngerasa kayak Sebenernya bener gak sih Ini semua gitu Kayak Bener gak sih perasaan itu Pernah ada gitu Kayaknya dari kapan sih Sebenernya gitu Apa jangan-jangan gak pernah ada Dari awal gitu Sampai kayak gitu Itu sebenernya Itu sebenernya Lah gue buat siapa sih gitu Jadi kayak gitu Sampai kayak gitu Sampai kayak begitu Aku Itu aja tuh Itu walaupun sepele nih Dari mata Allah nih Kayak gitu-gitu Perihal kayak gitu Itu aku bawa Dalam saat kayak Ya Allah tolong tunjukkan gitu Ini yang gini gimana Supaya mantep gitu Maksudnya langkah hamba nih Mantep Mesti ke arah mana gitu Dan itu bener-bener Allah ijabah Allah kabulkan Itu bener-bener kayak Satu persatu itu Dikeluarin semua Sama Allah Yang tadinya Ditutupin tabir tuh Sama Allah Itu bener-bener dibuka Teng Jadi Apa ya kayak Oh Akhirnya cuma bisa senyum Gak bisa marah Karena udah dititipin nih Hati kita nih Kesona Dia kayak Oh gitu Oke Alhamdulillah Semoga Allah jaga ya Semoga Allah mudahkan Amin Allah kasih jalan yang terbaik Pokoknya untuk semua Iya Semoga bisa terus Bernamai dengan keadaan Amin Ya Allah Pokoknya kita bener Jangan pernah putus asa Dari kasih sayang Allah Dari tali Allah Karena kita gak Karena kita gak Karena seterpojoknya kita Dalam keadaan apapun Kita gak pernah tahu nih Di depan kita Bahkan laut sekalipun Kayak Nabi Musa Itu bisa terbelah Ya Allah yang kasih hujan Allah juga yang buka jalan Betul Masya Allah Apa sih hikmah dari semua ini Yang kamu rasain gitu loh Ya banyak sih Banyak banget Masya Allah Banyak banget Yang jelas dari semuan Yang udah terjadi ini Kayak Allah tuh cuman pengen Nyampein kayak Jangan bersedih Itu dong Sesungguhnya Orang-orang Yang Tinggi keimanannya Itu yang paling mulia Di mata Allah Masya Allah Itu sih Masya Allah Mudah-mudahan Allah mudahkan Mudah-mudahan Amin Allah kasih kelancaran Apapun keputusannya Amin Mudah-mudahan Dikasih Apa ya Kedamaian hidup Buat semua Kedua belah pihak Ya mudah-mudahan Amin ya Allah Ya mudah-mudahan Yang terbaik lah Semuanya Karena kan Aku gak bisa Ngomong apa-apa Karena kita orang luar Betul Kalian yang lebih tahu Lebih seperti apa Iya Kita cuman orang yang bisa Tahu Karena ada berita nih Di luar Even orang tua kita sekalipun Gak tahu 100% Gak tahu 100% Internal kita kayak apa Olengnya kayak apa Iya Ya mudah-mudahan Semuanya dikasih kekuatan Yang penting yang terbaik Buat anak-anak sih sebenarnya Amin Nah Jadi rencana Kedepannya Inera tuh apa sekarang Kan udah di entertain banget nih Iya Balik lagi Masya Allah Tadinya sempat kayak bingung gitu kan Mau ngapain ya Mau ngapain Akhirnya Karena di encourage Sama beberapa pihak Gitu Akhirnya Ya udah di coba deh Bismillah ya Gitu Yaudah Akhirnya Akhirnya sekarang Brand ambasador Terus endorsement Jalan lagi Sekarang mau masuk host juga Untuk program TV Terus Mau bisnis juga Untuk ada kerjasama bisnis juga Nanti insya Allah Depannya Mbak Septi Ya Mbak Septi Insya Allah Terus Ya Banyak nih yang ngawarin Kerjasama Alhamdulillah Insya Allah Terbarungan ya Iya Maksudnya rezekinya jadi Masya Allah ya Luar biasa Luar biasa Luar biasa Masya Allah Ya bener-bener rezekinya Bermanfaat Amin Ini juga bisa jadi sosok Yang lebih baik lagi Amin Amin Lebih Ya amanah Yang menjadi ibu yang lebih baik lagi Buat anak-anak Amin Pokoknya kita cuma bisa Mendoakan Doa kebaikan aja pokoknya Yang kebaikan buat semuanya ya Mudah-mudahan Kalau lancarkan Kalau mudahkan Semuanya Amin Makasih ya Udah Makasih Udah mengajarkan banyak hal Insya Allah Kasih semangat Kalau perempuan itu kuat Betul Buat ke teman-teman yang lagi Nonton Mungkin juga yang sedang menghadapi Ujiannya mungkin gak harus sama ya Tapi ujian apapun Yang namanya Hidup Kita akan melalui fase-fase Dari mulai ujian yang ringan Sampai yang berat Tapi itulah tempat kita Untuk belajar Dan kita naik kelas Balik lagi Poinnya adalah Kita harus tahu Tujuan hidup kita Betul Dan gak bisa terlalu berharap Sama makhluk ya Oh Tidak Aduh Jangan deh Karena kalau terlalu berharap Sama makhluk yang ada sakit Jangan-jangan Jangan makhluk Curhat Shay Dulu bukan Enggak Gue gak ngomongin ini Maksudnya dulu pernah sakit hati Sama seseorang gitu Karena kita mungkin terlalu berharap Sama orang Walaupun ini gue yang ngomong Belum tentu gue kuat ya Shay Berat Ngomong tuh emang gampang Pas ngadepin Kenapa ya Sempoyongan Sempoyongan gitu kan Semangat Iya Masya Allah Thank you banget Ini thank you yang kesekian kali ya Tapi gak udah-udah Kita yang makasih Mohon maaf Fairbatin Kita yang masih belajar Pasti banyak salahnya Mohon maaf Fairbatin Bener-bener bermanfaat Dadah Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton